Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel belajar prestasi pada video ini kita akan membahas materi jarak, kecepatan, dan waktu oke kita lanjut materi, untuk yang pertama kita membuat piramida JKW atau Jokowi disitu bisa dilihat, J melambangkan jarak K melambangkan kecepatan, dan W melambangkan waktu untuk membuat rumusnya sangat mudah kita lihat hubungan bagian dari gambar, jika bagian atas dan bagian bawah itu kita bagi tetapi jika bagian menyamping itu kita kalikan perhatikan gambar di layar, jika kita mencari jarak, kita tutup J nya maka akan muncul K dan W disitu punya perkalian, maka jarak sama dengan kecepatan dikali waktu jika kita mencari kecepatan, maka kita tutup K nya, tinggal J dibagi W, jadi rumusnya jarak dibagi waktu jika kita mencari waktu maka W kita tutup, maka J dibagi kecepatan maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan untuk lebih jelasnya lihat soal nomor 1 Budi bersepeda selama 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam jarak yang telah ditempuh Budi adalah titik-titik kilometer diketahui waktu 1,5 jam dan kecepatan 15 km per jam ditanya jarak maka rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu di soal di atas kecepatannya 15 waktunya 1,5 kita dikalikan hasilnya adalah 22,5 jawabannya adalah D lanjut soal nomor 2 Paman pergi ke kota mengendari sepeda motor ia berangkat dari rumah pukul 7.45 dan sampai di kota pukul 8.05 jika ia melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam jarak dari rumah Paman ke kota B adalah titik-titik kilometer soal nomor 2 ini yang dicari adalah jarak maka rumusnya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu diketahui waktunya adalah 20 menit nah waktu disini kita convert menjadi jam jadi 1 per 3 jam kecepatan 60 km per jam yang ditanya jarak maka kecepatan dikali waktu 60 dikali 1 per 3 jawabannya adalah 20 km yang A soal nomor 3 jarak rumah Reno ke rumah nenek 60 km jarak tersebut dapat ditempu oleh Reno selama 2,5 jam kecepatan Reno dalam bersepeda adalah diketahui jarak 60 km dengan waktu 2,5 jam rumusnya kecepatan adalah jarak dibagi waktu maka 60 dibagi 2,5 hasilnya adalah 24 km per jam jawabannya adalah yang C kita lanjut soal nomor 4 sebuah bus berangkat dari kediri pukul 9.40 WIB menuju Surabaya jarak jarak antara kediri Surabaya 130 km jika bus tiba di kota Surabaya pukul 11.20 kecepatan rata-rata bus adalah titik-titik kilometer per jam diketahui jarak 130 km dengan waktu 1 jam 40 menit 1 jam 40 menit sama dengan 1 2 per 3 jam yang ditanya adalah kecepatan rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu 130 dibagi 1 2 per 3 nah 1 2 per 3 itu sama dengan 5 per 3 kalau dalam perkalian maka dibalik jadi 130 dikali 3 per 5 maka kecepatannya sama dengan 78 km per jam jawabannya adalah yang C lanjut soal nomor 5 jarak kota C ke kota D 240 km sebuah bus berangkat dari kota C ke kota D dengan kecepatan 60 km per jam jika bus tidak berhenti untuk istirahat maka waktu yang diperlukan untuk sampai di kota D adalah titik-titik jam pembahasan diketahui jarak 200 km dengan kecepatan 60 km per jam ditanya waktu maka rumusnya waktu adalah jarak dibagi kecepatan 240 dibagi 60 sama dengan 4 jam jawabannya adalah yang C cukup sekian materi yang dapat saya berikan kurang lebihnya mohon maaf dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh